Intro Hai, itu paman-paman melayan mau kemana? Uh, kok Otan nggak diajak sih? Pokoknya Otan mau ikut! Apa? Ke..ke..ke..ke..ke.. Keseberang sana... Itu kan buaya... Bahaya maksud Otan! Kalau gitu Otan nggak jadi ikutan deh! Untuk mencapai ke Pulau Karang di sebelang sana, paman melayan ini harus melewati lautan yang berombak ganas! Tuh, 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 tuh! Lihat aja! Cipratan ombaknya cukup tinggi! Bagaimana kalau paman terhempas? Pasti gawat deh! Waduh paman! Sebaiknya urungkan saja niat paman! Beneran deh! Otan aja yang jago kelajutan! Bisa kewalahan kalau harus menyeke tali itu! Belum lagi ada angin yang menerpa keras! Rupanya tekad paman sudah bulat! Ia tetap menyeberang menggunakan gondola alias kereta gantung ini! Untungnya paman-paman nelayan dari pantai Timang Kabupaten Gunung Kidul ini telah terbiasa! Kerjasama yang erat sangat diperlukan saat menyeberang! Para nelayan saling bantu jika ada salah satu dari mereka yang hendak melintasi laut ini! Waduh! Apa watan bilang? Ombaknya makin tinggi! Hati-hati ya paman! Wah, tapi paman pemberani ini berhasil! Ngomong-ngomong apa yang paman cari di seberang sini sih? Paman yakin di sini banyak ikannya? Atau paman mau cari seorang wallet? Duh, duh, duh! Sungguh Otan jadi penasaran! Hehehe, rupanya paman hendak mengambil jaring yang sudah mereka pasang sebelumnya! Wow! Otan gak menyangka! Paman nelayan berhasil mendapatkan sekor lobster! Hmm, kalau ini si Otan tahu! Si crustacea ini memang enak rasanya! Dan tentu saja mahal harganya! Oh iya, Otan baru ingat! Bebatuan dan karang ini adalah rumah si lobster! Mereka senang tinggal di tempat seperti ini! Di sini ia dapat bersembunyi dari predatornya serta berkembang biak! Crustacea yang satu ini bersifat nocturnal alias aktif pada malam hari! Siang hari lebih banyak dihabiskan dengan tidur dan bersembunyi! Wah, pantas saja tangkapan paman nelayan gitu! Paman pasti sudah memperkirakan si lobster akan mencari makan pada malam hari Hingga akhirnya terjebak pada perangkap yang disebut pintur ini! Otan salut banget sama paman-paman nelayan ini! Keberanian mereka patut dihacungi jempol! Cokep! Lobster adalah hewan omnivora atau pemakan segala! Ia memakan ikan kecil, berbagai muluska, ganggang, dan tanaman laut! Saat ia mencari makanan, ia akan berjalan di dasar laut menggunakan kakinya! Sobat otan yang aneh, buat apa coba dia capek-capek jalan? Kan tinggal berenang saja! Kenapa ia jalan? Karena lobster adalah berenang yang buruk, walaupun memiliki kaki renang! Pasti dari kecil belum pernah les berenang nih! Ada lobster batik dengan warna merahnya, warna hijau tua lobster bambu, yang bercorak warna-warni lobster mutiara, dan warna coklat tua adalah lobster batu! Lobster memiliki kemampuan menghasilkan enzim telomerase yang sangat banyak, yang berfungsi melindungi si krustasia ini dari penuhan dini teman! Selanjutnya, dengan kemampuan berganti kulit alias molting! Nah, udah tau kan notan hari ini mau bagi-bagi hadiah? Jadi, nonton terus ya sampai selesai! Jangan lupa simak quiznya di akun admegasintrans7! Heets! Follow juga akun instagramnya! Cukup! Heeeeh! Hati-hati hanyut! Satu, dua, tiga, empat, lima, enam! Wah, wah! Ternyata lumayan banyak juga ya gajahnya! Loh, itu kan Teo! Kalian pada mau kemana sih nyebrang-nyebrang sungai segala? Itu kan arusnya lagi deras! Oh iya teman! Otan hampir kelupaan! Otan sekarang lagi ada di tangkahan Sumatera Utara ya! Di sini memang tempat konservasi gajah Sumatera teman! Hihihi! Tangkahan sebenarnya bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang membentang dari Sumatera Utara hingga Aceh! Nah, setiap pagi gajah-gajah ini akan dimandikan di sungai! Mandinya lucu deh teman! Si raksasa ini bakal berbaring di tepian sungai seperti ini! Ini dimaksudkan agar memudahkan paman-paman mahut atau pawang gajah membersihkan tubuhnya! Awas mulutnya kemasukan air sungai sob! Hihihi! Bersihnya cukup pakai sikat aja seperti ini! Bukan hanya pawang gajah saja! Di sini wisatawan juga bisa ikut mandiin gajah juga loh! Yap! Selain kawasan konservasi, tangkahan juga dikenal sebagai tujuan wisata gajah! Popularitasnya bahkan sudah mendunia loh teman! Hampir setiap hari selalu saja ada turis mancanegara yang berkunjung dan memandikan gajah seperti ini! Keren! Gajah di tangkahan memang sudah jinak semua teman! Di sini total gajahnya ada sembilan ekor! Tiga masih anak-anak, lima indukan betina, dan satu ekor jantan dewasa! Jantannya ya si opa Teo itu! Hihihi! Hihihi! Nah masing-masing gajah ada pawangnya atau istilahnya mahut! Paman-paman mahut ini akan menemani gajah seharian! Gajah suka sekali mandi seperti ini teman! Favorit lah kalau kata orang Sunda! Hihihi! Mereka bahkan mandi hingga dua kali dalam sehari, yakni pagi dan sore! Maklum teman, gajah kan gak punya kelenjar keringat! Jadi untuk mendinginkan tubuhnya mereka perlu mandi atau berkubang dalam lukur! Teman coba kalian perhatikan deh kulit gajah dengan lebih seksama! Apa yang kalian lihat? Kulitnya pada keriput kan? Kerutan pada kulit gajah bukan hanya menunjukkan umur atau sudah tua semata! Keriput tersebut ternyata berfungsi juga untuk menahan air dan lumpur lebih lama di permukaan kulitnya! Tujuannya yaitu tadi! Untuk menjaga suhu tubuh gajah tetap dingin! Soalnya meskipun gajah kulitnya tebal, tapi mamalia yang satu ini paling gak tahan dengan cuaca panas teman! Saking senangnya gajah yang satu ini sampai joget-joget tuh! Heet! Kalian keliru kalau mengira gajah ini sedang senang! Gajah ini justru sedang bosan! Menggoyang-goyangkan badan seperti ini bukan berjoget ya teman! Teman di rumah jangan sampai salah ya! Soalnya otan sering lihat tuh masih banyak yang salah kaprah di media sosial! Mereka mengira kalau gajah ini sedang joget karena kesenangan! Padahal ini adalah tanda kalau dia sedang jenuh! Walah! Jadi gajah ini ngambek karena ditinggal kawanannya! Tuh teman-temannya udah pada selesai mandi dan sekarang lagi pada makan! Ada-ada aja ya! Gajah memang hidup berkelompok ya teman! Saking eratnya ikatan sesama anggota kelompoknya Gajah bisa berkabung selama berhari-hari kalau ada salah satu anggota yang meninggal dunia! Hap! Wih! Opa Teo ternyata berbakat juga yang main bola! Hihihi! Meskipun usianya gak muda lagi, tapi tendangannya masih kencang teman! Tadi! Paman mahut sampai jatuh bangun gitu! Hihihi! Bisa nih ikut turnamen sepak bola gajah U50! Hihihi! Kaki mereka memang kuat teman! Eh teman ngomong-ngomong soal kaki ini kalian pernah terpikir gak? Gajah kalau jalan kenapa gak bunyi? Padahal kan berat mereka bisa sampai 3000 kg! Bahkan jantan dewasa seperti Teo ini mencapai 5000 kg! Ada yang tahu jawabannya? Oke sini Otan jelasin! Ternyata teman kaki gajah ternyata memiliki semacam pegas di bagian alas kakinya! Pegas ini sebenarnya adalah lemak yang disebut bantalan digital Dan terletak persis di bawah tulang kaki gajah Berkat bantalan pegas ini, getaran ketika gajah sedang berjalan berhasil diredam Alhasil gajah bisa berjalan tanpa menimbulkan suara sama sekali Bahkan sekalipun kaki mereka terjebak di rawa yang berlumpur misalnya Gajah tetap akan bisa berjalan Soalnya bantalan digital tadi bisa meregang Elastis gitu teman Keistimewaan kaki gajah bukan hanya itu teman Kaki gajah ternyata bisa digunakan untuk berkomunikasi juga loh Eh kok bisa? Di kaki sobat otan ini terdapat bagian yang dinamakan pacinian korpusel Pacinian korpusel ini berfungsi sebagai reseptor untuk diteruskan ke otak ketika ada ancaman atau bahaya teman Getaran berfrekuensi rendah seperti ini adalah contoh adanya mara bahaya Getaran ini akan merambat melalui tanah hingga sejauh 3 km Komunikasi semacam ini dinamakan komunikasi seismik teman Keren banget kamu sob Eits apaan tuh? Loh itik otan kok tinggal dua? Yang satu kemana? Tiba-tiba dia menghilang Komeditor tolong diulang dong Kasih gerakan lambat ya Biar otan tau apa yang terjadi Oh tidak Siapa yang berani-berani menculik sobat otan? Serangannya begitu cepat sampai tak terlihat Terima kasih Terima kasih Wow Umpahnya dimakan Nitan Dan di kolam ini ada berbagai jenis ikan predator Nitan Dan sekarang kita mau langsung nyelem di kolam ikan predator Apa? Seriusan nih? Bahaya tuh Otan harus jagain Kak Riza kalau begitu Tetap puas pada ya kak Aduh aduh Ikan-ikan predator terlihat mendekat tuh Yakin nih kak mau tetap menyelam di kolam ini Demi mendapatkan visual terbaik buat teman-teman di rumah Tim liputan harus selalu sigap dalam melakukan proses liputan Kuncinya adalah tenang dan tidak boleh panik teman Tentu saja wajib hati-hati untuk menjaga keselamatan Tapi Otan peringatkan buat teman-teman di rumah Adegan ini tidak untuk ditiru ya Karena butuh keahlian khusus Wih! Ternyata ada ikan arapaima gigas di sini Jaga jarak aman ya kak Aha! Otan tahu sekarang Pasti yang serang sobat Otan tadi si ikan bungser ini Lihat saja Besarnya hampir sama dengan kakak kameramen Pantas si ikan langsung menghilang dalam sekali serangan Arapaima punya cara unik untuk memangsa buruannya Dia tidak menunyah Namun dengan cara menghisap dan menelan makanannya Hati-hati Kak Riza Jangan sampai tertelan si bungser ini ya Ikan yang berasal dari sungai Amazon ini Tergolong ikan raksasa teman Besar mereka bisa setara dengan kursi sofa di rumah kalian Setelah diperhatikan Ikan arapaima ini justru tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang kakak kameramen ya Dia lebih memilih untuk menghindar Pandangan ikan raksasa ini sebenarnya cukup buruk teman Dia hanya melihat seperti bayangan saja Tapi mereka sangat peka terhadap getaran di air Mereka punya kemampuan memudahkan mangsanya Dan mana yang merupakan ancaman Oleh karena itu Si arapaima merasakan ada ancaman dari kak Riza Dan menjadi sangat waspada Bahkan kak Riza pun cukup kesulitan untuk menyentuhnya Oh iya teman Di sini ikan arapaima hidup berdampingan dengan ikan predator lainnya Salah satunya ikan alligator gal Atau ikan yang memiliki kepala menyerupai buaya Berbeda dengan arapaima gigas Ikan alligator justru terlihat sangat tenang Bahkan kak Riza dapat menyentuhnya dengan mudah Tapi jangan lengah dengan ketenangan alligator gal Karena giginya cukup tajam Dan bisa menyebabkan luka yang serius Otan ingatkan sekali lagi ya Adegan berbahaya ini tidak untuk ditiru teman Karena membutuhkan keahlian dan pengalaman yang cukup Untuk berhadapan dengan jenis-jenis ikan predator Dari buku pintar yang otan baca Ikan ini bisa tumbuh mencapai panjang 10 kaki Atau kurang lebih 3 meter Dan mencapai bobot 150 kg Habitat asli ikan ini ada di Amerika Utara dan Tengah Diperkirakan kemunculan alligator gal Sejak 157 juta tahun silam Wih kermaks Hei kura-kura Kamu ngapain Jangan gangguin yang sedang makan dong Beginilah keadaan di kolam predator teman Kompetisi untuk memperebutkan makanan selalu terjadi Alligator gal harus berusaha menghindar dari kura-kura Jika tidak ingin kehilangan makan siangnya Tapi kegigihan kura-kura tidak sia-sia Dia berhasil merebut makanan si mulut buaya Hebat kamu sob Gak ada takut-takutnya Hihihi Ternyata tidak berakhir disini teman Si kura-kura tidak bisa menikmati hasil makanan yang direbutnya dari alligator Sekarang dia justru digangguin sama ikan-ikan kecil ini Emang enak digangguin Makanya jangan suka merebut Kena batunya kan sekarang Hihihi 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 Oh halo Waktunya ku is nih Pertanyaannya Predator apa yang memangsa bebek di kolam Dalam episode kali ini Nah loh Yang nonton dari awal pasti tau dong ya jawabannya Oh iya Simak aturan quiznya di akun instagram at Megasintrans7 Yang masih puasa Semangat Sampai waktunya berbuka Sampai jumpa besok Sampai jumpa Sampai jumpa com Sampai jumpa Terima kasih.